Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mengizinkan pemerintah daerah untuk memutuskan pembukaan sekolah atau kegiatan belajar tetap muka di sekolah di seluruh zona risiko virus corona mulai Januari 2021. Nadiem mengatakan, keputusan pembukaan sekolah akan diberikan kepada tiga pihak, yakni pemerintah daerah, kantor wilayah, dan orang tua melalui komite sekolah. Ia pun menegaskan, orang tua masing-masing siswa dibebaskan untuk menentukan apakah anaknya diperbolehkan ikut masuk sekolah ataukah tidak. Sekalipun, sekolah dan daerah tertentu sudah memutuskan untuk membuka kembali kegiatan belajar tetap muka. Pada Agustus 2020, Nadiem terlebih dahulu mengizinkan sekolah di zona hijau dan kuning. Untuk melakukan pembelajaran tetap muka, Kemendikbud mencatat, setidaknya 43% siswa yang berada di area tersebut. Kala itu, keputusan membuka sekolah meskipun di tengah wabah dilakukan Nadiem, karena PJJ di sejumlah daerah dianggap tidak berjalan optimal. Selain itu, muncul kekhawatiran dampak buruk akibat PJJ dalam jangka panjang. Menurut Nadiem, 88% sekolah di daerah tertinggal, terluar dan terdepan berstatus zona hijau dan kuning. Meskipun pembukaan sekolah di zona hijau dan kuning dilakukan dengan sejumlah syarat, seperti harus mendapat izin pemerintah daerah hingga orang tua, kebijakan ini tetap menyisakan kekhawatiran. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, menyatakan, masih banyak sekolah yang belum siap secara protokol kesehatan dalam penerapan kembali pembelajaran tetap muka. Sementara Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI mengkritik penggunaan zonasi sebagai tolak ukur pembukaan sekolah. Sebab menurut pantauan organisasi profesi ini, banyak pula sekolah yang melanggar ketentuan pembukaan sekolah, akan tetapi bebas dari sanksi. Terima kasih telah menonton!